Ya, maaf ya atas perubahan waktu dari kelas Raku kemarin ke Jumat. Baik, saya sudah menerima artikel yang akan direview, tapi ada dua artikel yang mungkin perlu mencari lagi. Pertama yang ini, yang artikel tentang efektivitas model pembelajaran investasi kelompok berbasis pendidikan, pendidikan karakter terhadap hasil belajar. Sepertinya konteksnya ini ya, bukan konteks pembelajaran bahasa ya. Peserta didik kelompok negeri dengan belajar apa? Ini punya siapa ini? Ibnu Hapis ada. Ibnu belum masuk ya. Kemudian pengaruh evaluasi pembelajaran terhadap motivasi belajar. Saya kira evaluasi pembelajaran ini kan tidak langsung terkait dengan penerapan linguistik modern. Hanya mohon dicari betul yang spesifik tentang dimensi-dimensi linguistik modern. Jadi banyak di sini artikel yang sudah sangat merepresentasikan penerapan linguistik modern dalam pembelajaran. Seperti visual dan sebut interkultural, kemudian project-based, ada artikel yang seperti itu. Jadi yang punya Fadila, Fadila bisa mencari lagi artikel yang memang sangat erat kaitannya dengan penerapan linguistik modern. Kemudian yang punya Muhammad Afik, ini kan membahas tentang kata kerja transitif dan intransitif. studi linguistik kontrastif. Ini memang termasuk kajian linguistik, studi perbandingan, komparasi. Studi komparasi, tetapi apa yang ada di dalam studi tersebut. Ini kan hanya membandingkan saja ya. Kata kerja transitif dan intransitif bahasa Arab dan Translian Indonesia. Apakah peneliti menarik kajiannya dengan aspek interkultural? Di dalam artikel itu. Oke, nanti bisa dibaca kembali. Apakah ada aspek-aspek budaya ketika dia membandingkan? Penelitian seperti ini menarik. Jadi ini membandingkan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi kan interkulturalnya masuk ya. Bersama melihat bahasa Arab dan bahasa Indonesia dari kata kerjanya. Ketika nanti di pembahasan, peneliti membahas mengapa kata kerja transitif Indonesia begini, bahasa Arab begini, oh ternyata dipengaruhi oleh aspek-aspek. Nah itu akan menarik. Coba dilihat lagi ya. Kalau ternyata kajian murni, kajian tentang makhluk, nah itu mungkin bisa dipikirkan kembali untuk penelitian yang lain ya. Jadi ini kan saya kira adik-adik sudah sangat masif ya, sudah sangat familiar dengan pencarian-pencarian artikel dari berbagai macam database. Saat ini kita ini diuntungkan oleh luar biasanya sumber-sumber atau referensi-referensi online. Kalau adik-adik belum mendaftar sebagai anggota PNRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, silahkan mendaftar gratis. Biasanya yang diputukan hanya nomor KTM. Dari PNRI itu nanti banyak sekali sumber-sumber data atau database-database yang bisa dimanfaatkan untuk mencari artikel. Secara online, baik berbahasa Indonesia atau berbahasa asing. Ini kemudahan juga. Juga adik-adik sudah banyak mendapatkan link-link untuk mengakses artikel dari Google Scholar. Kalau Google kurang spesifik, adik-adik bisa mencari di Google Scholar. Itu juga banyak sekali artikel. Lalu adik-adik juga bisa mengakses Sinta. Itu nanti adik-adik bisa menemukan juga jurnal yang mulai Sinta 1 sampai Sinta 6. Ketika akan mempublikasikan artikel adik-adik, kan sekarang banyak ya tugas dari dosen yang menulis artikel gitu ya. Silahkan cari saja jurnal-jurnal yang terakreditasi. Mulai terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 itu ada di linknya Sinta.org.id itu nanti banyak sekali. Tinggal pilih. Sekarang publikasi menjadi syarat. Kalau S2 mungkin syarat ujian ya, walaupun publikasinya belum publikasi apapun. Kalau di S3 itu kan juga menjadi syarat untuk ujian. Pengalaman saya di UM itu untuk mendapatkan ijasa harus menyerahkan artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal berreputasi internasional. Jadi ini sudah tuntutan. Pertalian kita dengan artikel, dengan jurnal itu sudah sebuah tuntutan saat ini. Sehingga marah sekali sumber-sumber belajar tentang menulis untuk publikasi, akademik writing. Itu tujuannya seperti itu. Karena itu konsekuensi dari posisi kita sebagai anggota dari komunitas akademik. Jadi kalau adik-adik ingin mencari inspirasi topik untuk tesis, itu jangan mencari dari tesis kakak kelas. Sumber inspirasi kita adalah artikel-artikel yang sudah diterbitkan di jurnal. Karena dalam jurnal itu kan para ilmuwan itu berdialog secara akademik. Mereka mengangkat isu-isu terkini. Mengangkat isu-isu terkini secara dinamis. Makanya lima tahun terakhir itu kan biasanya perkembangan topik itu luar biasa. Jadi kalau meneliti itu kan kadang dobu. Penelitian saya sama dengan penelitian yang lain. Penelitian itu boleh sama. Kalau sudah ada yang sama biasanya, pertanyaan berikutnya, ya metode mana yang paling tepat yang digunakan? Metodenya sama-sama tepat ibu. Berarti pertanyaan berikutnya, mana yang lebih baru? Sama-sama baru ibu. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih memberikan kontribusi wadah ke ilmuwan? Jadi itu. Jadi bukan berarti penelitian kita sama dengan orang lain itu tidak boleh. Nanti pertanyaannya akan berkembang. Pertanyaan ini sama, ini lu sama. Akhirnya pertanyaan yang muncul, metode yang paling tepat yang mana? Lu sama-sama tepatnya. Muncul lagi pertanyaan. Pertanyaan yang baru yang mana? Setelah itu, sama-sama baru. Berarti pertanyaan yang terakhir, mana yang memberikan kontribusi lebih pada ke ilmuwan? Jadi, saya kira adik-adik sekarang tidak perlu galau, baper, karena tidak memiliki buku aslinya, buku teks babonnya. Karena sumber referensi utama, primary resource kita itu sekarang artikel yang diterbitkan di dalam jurnal. Textbook itu hanya secondary. Jadi harus mulai merubah mindset bahwa daftar pustaka itu isinya harus dari buku-buku. Kita harus merubah itu. Daftar pustaka itu sekarang hampir 75 persen itu isinya dari jurnal. Apalagi adik-adik kalau mau menerbitkan, mengirim ke jurnal, editornya itu pasti akan melihat referensi yang digunakan. Kalau referensi yang digunakan paling banyak adalah buku, langsung reject, tolak. Jadi, saat ini yang disarankan adalah referensi itu dari artikel yang diberikan, termasuk sumber inspirasi. Tapi buku itu masih penting. Walaupun posisinya secondary, referensi yang kedua, dia penting apalagi buku-buku dasar, buku-buku babon. Kan ada ya, landasan pendidikan atau metode penelitian dari buku-buku yang sudah menjadi legenda di dunia-nya masing-masing. Jadi kalau mengakses buku, e-book pun sekarang juga luar biasa. Sangat mudah sekali. Dan itu keuntungan bagi kita, sehingga akan memiliki kekayaan-kekayaan sumber. Nah, itu tadi saya melihat kesesuaian topik saja. Jadi mungkin ada topik-topik yang dipelajari lagi. Kalau memang belum sangat kuat mengangkat linguistik modern, bisa mencari kembali. Kemudian... Oh, ini ada chatbox ini. Mas Hasan minta tolong di-mute dulu. Apa, Nusada? Kurang tahu tadi. Iya, tadi siapa yang meminta. Oh, Mbak Bella. Sudah, Mbak Bella. Jadi itu. Kemudian, saya kemarin mengikuti workshop kurikulum di Masjah. Ada beberapa mata kuliah yang akan ditiadakan. Termasuk mata kuliah ini. Linguistik modern ini sepertinya tidak ada lagi di semester depan. Kebetulan juga saya mau pamit untuk tidak mengajar, karena ada konsentrasi di MTSA. Sekarang ya, Masjid Terbaca dan Terbaca Arab. Ternyata memang mata kuliah tersebut akan dihapus. Jadi saya kira ini mata kuliah terakhir yang ditawarkan. Untuk adik-adik. Kemudian, ini, terkait dengan follow-up atau UTP. Kita akan berbicara masalah kritikal. Saya tidak menubaskan berupa publikasi. Saya kira dari mata kuliah yang lain sudah tugasnya publikasi. Di sini tugasnya mereview secara kritis. Mungkin pernah juga melakukan tugas semacam ini di mata kuliah yang lain. Sudah pernah melakukan kritikal review? Jadi kita akan mereview secara kritis artikel yang sudah dijadikan. Hal ini kita awalikan. Karena sebagai calon penulis tesis itu pasti akan banyak mengumpulkan sumber-sumber keberadaan. Apalagi kalau kita tertarik pada topik tertentu, pasti akan mencari artikel-artikel yang terkait. Artikel yang sebanyak itu kita kadang mau managenya itu bingung. Mau diapakan artikel sebanyak ini? Salah satunya direview. Nah nanti dari review itu kan adik-adik bisa mengetahui relevansi hubungan antara artikel yang dibaca dengan topik yang akan dibaca. Pasti itu tidak akan terlepas. Karena menulis tanpa membaca itu sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sekarang ada gerakan read to write. Reading untuk membaca, untuk menulis. Satu hal yang tidak mungkin kita lakukan adalah menulis tanpa membaca. Itu sudah harus. Kalau kita tidak membaca, tapi bisa menulis itu tulisan kita banyak bohongnya dan banyak bolongnya. Karena kan itu tadi kok bisa menulis sekian, banyak tanpa ada bacaan. Itu nanti khawatir banyak bohongnya. Dan yang paling penting juga banyak bolong. Kita tidak ingin terjubat dalam situasi semacam itu. Kita kan memang intinya ingin making better. Making better, syukur-syukur nanti ada making difference. Saat ini banyak disounding tentang perubahan pola pikir dari yang linear ke non-linear. Kita biasa berpikir bahwa setelah saya melakukan metode A, ternyata kok kurang bagus ya. Akhirnya saya berpindah ke metode B, kemudian disempurnakan dengan metode C, dilanjutkan metode D. Itu kan berpikir linear ya. Karena semangat kita adalah membuat sesuatu lebih baik. Making better. Tapi juga dalam kondisi tertentu, kita juga perlu membuat atau memiliki mindset yang making difference. Apalagi kita ini praktis itu kan banyak mempelajari metode-metode ya. Metode A kurang bagus, baik saya sempurnakan. Ditambah A1. A1 kok kurang efektif, saya nambah lagi A2. Tambah lagi B, B1, B2 itu berpikir, memikirkan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Making better. Tetapi ada kalanya kita juga harus punya mindset seperti virus. Virus itu kan pertama-tama pergerakannya pelan ya. Awal-awal itu masih di negara, di luar negeri. Setelah itu bergerak dia ke Depok. Indonesia sudah di Depok pertama kali. Nah lambat, lalu melonjak luar biasa. Tahun lalu di bulan Juli, Agustus itu kan melonjak luar biasa. Inalilahi itu sampai 5 kali dalam sehari. Nah pergerakan seperti virus yang pelan tapi kemudian naik, melonjak itu, yaitu pergerakan yang disebut dengan eksponensial. Eksponensial itu lawannya linear. Jadi kalau eksponensial ini semangatnya adalah membuat menjadi berbeda. Makanya kita sekarang ini banyak sekali muncul kan ya ada koba, ada kopi, kopi pun kopi janji jiwa, kopi kenangan, lalu ada ayam gepre. Itu kan kemunculannya seperti tiba-tiba. Karena ada mindset yang dikembangkan yaitu mindset untuk membuat berbeda. Beberapa waktu yang lalu kan kita juga dikejutkan dengan fenomena tanaman-tanaman itu loh. Tanaman gelombang cinta, tanaman monstera. Kemudian tanaman apa itu? Benda bolong. Ya, monstera itu, jampol itu. Kemudian yang aglonema. Yang warna-warna merah itu. Nah itu eksponensial. Sesuatu yang muncul secara tiba-tiba lalu hilang. Nah, ada situasi itu kadang kita perlu seperti itu. Ketika hilang, akhirnya kita membuat lagi. Membuat perbedaan-perbedaan lagi. Jadi, saat ini kondisi seperti itu banyak kita jumpai. Ya, seperti kemarin di McDonald's itu ada PTS meal. Sampai diberikan, takkan Gojek, GoFood, GoGrabFood itu sampai angkri sepanjang itu untuk mendapatkan DTS meal-nya McDonald's. Nah, ini proses berpikir eksponensial. Jadi, lambat. Tahu-tahu melejit lagi. Ini kayaknya Nokia yang dianggap sudah bangkrut. Handphone Nokia itu. Kayaknya muncul lagi ini. Muncul dengan fitur-fitur yang akan mengalahkan pemain-pemain yang sudah mampat. Dulu Nokia kan memang leading ya. Di dunia telekomunikasi. Kemudian berhenti, bangkrut. Ada muncul merek-merek baru. Nah, saat ini dia muncul untuk mengalahkan merek-merek yang dulu. Jadi, istilahnya handphone balas dendam. Handphone dendam. Munculnya Nokia ini sebut handphone dendam. Nah, jadi ada pola berpikir linear, ada pola berpikir non-linear, atau kita sebut eksponensial. Contoh singkat, contoh praktisnya itu seperti pergerakan virus. Lambat, tahu-tahu melonjak saja. Nah, itu banyak muncul. Nah, biasanya kita juga melakukan hal itu di dalam kelas. Ada hal-hal yang akan kita buat berbeda. Walaupun mungkin sekali, dua kali. That's okay. Baik, saya kembali ke review tadi. Tadi saya melihat ada artikel yang sudah membahas tentang interkultural. Itu menarik. Karena saat ini kita kan ada perubahan mindset juga. Dari monokultural ke interkultural. Ternyata sekarang juga sudah banyak dibahas oleh beberapa pakar tentang mindset interkultural tadi. Saya sedikit membahas ada grafik yang menarik. Yang mungkin bisa nanti menjadi dasar kita dalam pembelajaran di kelas. Karena bagaimana mindset monokultural itu kita bangun atau dialami oleh seseorang sehingga memiliki mindset yang interkultural. Terima kasih telah menonton. Ini sedikit pembahasan. Karena saya melihat tadi ada artikel tentang interkultural. Ternyata siapa ya? Interkultural. Ternyata siapa? Interkultural. Ini ada cross-cultural juga ada. Banyaknya Bukiara ya. Cross-cultural. Kemudian yang interkultural tadi. Cross-cultural. Masih ingat banyaknya siapa? Saya kompetensi interkultural. Nah itu sudah membahas tentang interkultural. Ada yang membahas tentang ini. Cross-cultural. Itu ada perubahan juga. Mengapa mata kuliah kami di S1 itu kita rubah dulu nama mata kuliahnya CCU. Cross-cultural understanding. Kemudian kita merubah menjadi interkulturality. Ada dasarnya. Karena cross-cultural itu hanya sampai pada perbandingan. Membandingkan saja. Oh budaya A begini, budaya B begini. Nah itu sudah tidak relevan lagi. Artinya untuk saat ini, yang diperlukan adalah tidak hanya membandingkan, tetapi menginteraksikan. Menginteraksikan budaya yang berbeda-beda tadi dalam sistem komunikasi kita. Makanya muncullah interkultural. Kalau cross-cultural itu efeknya adalah, karena membandingkan, efeknya adalah muncul superioritas dan inferioritas. Kalau interkultural yang muncul adalah, tumbuhnya kedua budaya itu secara bersama-sama. Karena kan interaktif. Kalau sesuai dengan interaktif itu kan pasti dua-duanya itu berdaya. Kalau komunikasi kita interaktif kan kedua-dua pihak itu saling mempengaruhi, saling berkontribusi. Itu yang muncul. Ini saya sedikit, karena tadi ada topik interkultural. Saya kalau sudah membahas interkultural itu memang ingin mempromosikan. Nah ini ada sebuah perkembangan dari mindset yang sifatnya monokultural menuju ke mindset yang interkultural. Adik-adik saya yakin betul sudah memiliki pengalaman-pengalaman interkultural. Pertama, ketika berinteraksi dengan seseorang, pasti Anda mengalami penolakan-penolakan. Penolakan itu artinya, kok dia berbeda dengan saya ya? Saya tidak ingin, pokoknya kok gini ya? Kok gitu ya? Itu denial, menolak. Menolak ada orang yang berbeda dengan kita. Seharusnya itu begini, pokoknya begini. Nah itu yang sering muncul. Itu proses denial. Kita mengesampingkan adanya perubahan-perubahan. Perbedaan. Adanya perbedaan. Nah, tapi kan kita ada proses belajar kan ya. Nah, proses belajar itu kemudian naik satu tingkat lagi. Yang pertama itu kita menolak adanya perbedaan. Denial. Yang kedua, proses yang lebih tinggi lagi, kita tidak menolak. Tapi menolak, sudah bisa melakukan penilaian-penilaian terhadap perbedaan itu. Berarti kan tidak menolak lagi. Nah, karena kita bisa menilai perbedaan itu, malah kita sering melakukan polarisasi. Membuat pola. Oh, pola komunikasinya teman saya yang dari Makassar itu begini. Pola komunikasi teman saya yang dari Kalimantan begini. Yang dari Makassar begini. Membuat pola-pola. Artinya sudah bisa melihat perbedaan dan berusaha menilai perbedaan. Tapi di sini tidak cukup. Biasanya judging itu kan bahaya juga. Tapi bisa membuat pola-pola itu penting. Seperti Anda membuat pola, dosen lah. Oh, Pak ini begini, Pak itu begitu. Bu ini begini. Saya harus kalau berbicara dengan ustadz ini, saya harus begini. Dengan ustadz itu saya harus begitu. Kemudian terus belajar, telah mengalami, ada belajar. Sampai ada proses di sini nih. Minimization. Meminimalisir perbedaan. Contoh kecil Anda dalam satu kelompok saja. Satu kelompok itu ada empat orang. Nah, itu kan awal-awal saya kok berkelompok dengan dia. Padahal dia itu kan orangnya gini-gini, gini. Mesti memanut. Mesti pasif. Mesti pokoknya setahu beres. Nah, itu kan masih kita sudah ada denial loh di awal-awal. Pasti sudah. Nah, kemudian setelah itu, ya sudah saya dalam satu kelompok. Berarti saya berarti dia itu si A itu kebini si B. Kemudian, Lepop ya. Jadi, itu. Kemudian, setelah bisa mempolakan teman-temannya tadi, meminimalisir. Oke, kita beda nih. Tapi kita harus kerja kelompok nih. Harus segera menghasilkan sebuah paper atau makala. Nah, kemudian tetap menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bijak, akhirnya bisa ada proses acceptance, menerima. Oke, oke. Saya akan berkelompok dengan PCT. Anda memahami perbedaan-perbedaan itu. Di sini kan kamperhead. Memahami perbedaan itu, lalu ketika punya mindset interkultural, Anda ada adaptasi. Adaptasinya begini, oke. Si B itu bagusnya di grammar. Si C itu bagusnya di organisasi ide. Si D itu bagusnya di hal-hal teknis. Kalau kamu mungkin bagusnya di konten. Si D itu hal-hal teknis bagus sekali. Huru besar, huru kecil, layout, macam-macam. Nah, Anda beradaptasi lalu memaksimalkan perbedaan-perbedaan itu. Itu maksudnya mindset interkultural. Dan itu yang ingin kita bangun di dalam kelas pembelajaran kita. Jadi, kalau tadi ada artikel yang membedakan antara, mengkontraskan antara kata kerja transitif, intransitif bahasa Indonesia dan bahasa Arab, itu tidak berhenti pada membedakan saja, apalagi membuat judgment. Tapi harus pada proses-proses berikutnya. Nah, ini semangat yang dibangun oleh interkultural. Nah, pengalaman interkultural ini, kalau kita lihat, itu juga kita alami. Akhirnya menjadi sebuah, ini loh, ketika orang orang dalam kehidupannya, dia mengalami perkembangan. Jadi, ini kan kemarin kita itu kan posisinya seseorang yang berada dalam lingkungan sosial. Seperti yang kita saat ini alami. Lingkungan sosial kita itu kan kelas kita ini ya. Itu lingkungan sosial. Lalu ada, pasti Anda mengalami konfrontasi interkultural. Konfrontasi itu artinya ada pertemuan ya. Pertemuan di antara kita. Pertemuan belajar walaupun lewat Zoom ini. Ada pertemuan, artinya kita berinteraksi. Saya memberikan sesuatu, adik-adik masih mengklarifikasi dengan bertanya, dan lain sebagainya. Ini konfrontasi. Karena kita dalam lingkungan sosial ini. Pasti ada konfrontasi tadi. Konfrontasi tidak harus dimaknai secara negatif ya. Satu lawan satu duel gitu ya. Konfrontir. Tapi konfrontasi itu sebuah interaksi. Nah, di konfrontasi tadi, pasti adik-adik akan mengalami pengalaman di sini. Ada pengalaman interkultural. Nah, itu kan pengalaman ya. bagaimana saya berkomunikasi dengan Bugalom. Bagaimana bela berkomunikasi dengan Asbari. Bagaimana Asbari berkomunikasi dengan Hasan. Tadi bela langsung di catbox. Mas Hasan minta tolong. Artinya itulah itu konfrontasi dan lalu ada pengalaman. Nah, pasti dari pengalaman itu anda mempelajari sesuatu sampai ada proses gini loh. oh gitu tak. Oh, ternyata ya. Oh, seperti itu kah dia. Oh, jadi caranya begini tuh. Nah, itu ada learning di sini. Akhirnya ada pemahaman. Kalau anda memahami hal-hal seperti itu, nanti anda langsung. Hasilnya apa? Hasilnya adalah anda berkompetensi secara interkultural atau interculturely competensi. Nah, untuk menjadi orang yang interculturely competensi atau cakap secara interkultural itu kan prosesnya panjang dari sini sampai ke sini. Ini menarik loh ketika anda angkat menjadi sebuah narasi. Narasi bagaimana saya melakukan bagaimana pengalaman saya di sebuah lingkungan tertentu. Lalu saya menghadapi konfrontasi-konfrontasi tadi. Kemudian pengalaman apa yang saya memiliki. Pengalaman manis pahit. Manis pahit jatuh bangun. Dan apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman tersebut sehingga saya bisa menjadi seorang asbarin. saat ini. Sehingga saya bisa menjadi seorang bela saat ini. Itu kan sudah mengalami proses-proses interaksi yang luar biasa. Jadi ini yang menarik. Apalagi kepada pengalaman asing kuliah di UIN itu bisa menjadi sumber data. Kakak kelasmu belajar di Arab Saudi itu sumber data. saya punya sepupu dia sedang belajar di King South University. Nah itu curu cerita saja. Apa yang pengalaman apa yang sampai hadapi di sana. Itu akan menarik. Dan Anda punya ruang untuk melakukan itu. Untuk melakukan sebagai sebuah pemelitian. Nah ini proses-proses yang pasti Anda alam. Jadi ketika belajar di Australia itu juga mengalami konfrontasi-konfrontasi dengan sistem pendidikan dan beberapa akademisi di Australia. Jadi begitu saya datang itu saya masih berpikir bahwa saya akan menghadapi dosen yang seperti di Indonesia. Dosen saya di Indonesia itu komentar saya tulisannya bahasa Inggris. Tapi aromanya itu bahasa Indonesia. Rasanya kan jelep gitu ya. Aromanya soto pencerawan keluar semua. Tapi tulisannya bahasa Inggris. Terus saya masih berpikir berapa nanti aduh pasti programmer saya ini yang berapain. Tapi begitu saya mengalami atau berkonfrontasi langsung dengan pembimbing saya hal itu tidak ada. Saya merasa menjadi orang pintar sebetulnya karena masukan-masukan dari pembimbing saya itu benar-benar memotivasi saya. Jadi masukkan seperti sudah membuat beberapa poin tetapi kamu harus baca 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 dan baca lagi untuk perempuan poin-poin itu kan rasanya waduh nulis itu jadi ingin buru-buru pulang nulis lagi. Nah itu itu ada hal-hal yang walaupun ketika di luar kampus kami menghadapi beberapa teriakan anak-anak muda yang ya biasanya akhir pekan mereka ke kota dari desa terus ke kota pulang itu kan minggu pagi ya itu mereka dalam kondisi tidak baik di mobil kita lewat di jalan gitu sampai mereka berteria stupid Asia go back to your country itu biasa jadi kita dibilang seperti itu pengalaman pengalaman interkultural ya kami melihat oh ketika saya konfirmasi pada teman saya orang Australia mereka mengatakan itu kelompok-kelompok yang tidak berpendidikan gitu nah artinya hal-hal semacam itulah menjadi kekayaan kita proses belajar pengalaman itu akhirnya kita bisa oh ada lesson learn ada pelajaran yang bisa kita ambil dari hal seperti itu akhirnya kita menjadi ini menjadi yang cakep ya nah jadi kita bukan tidak baper saya termasuk tidak baperan tapi laperan itu laperan malah laperan itu jadi kita menjadi orang yang memiliki tingkat kekenyalan yang tinggi fleksibilitas karena ada ada hasil yang harus kita lakukan ya inilah ini yang akan kita transfer atau kita transformasi dalam pembelajaran bagaimana anak-anak yang belajar bahasa itu yang menjadi orang-orang yang seperti itu kita sangat bisa berkontribusi oleh sangat erat sekali dengan aspek aspek budaya nah itu sedikit tentang pembahasan topik di artikel yang membahas tentang interkultural kita kembali ke review kritis sehingga adik-adik nanti mengerjakannya kemana-mana saya berusaha membuat template review kritis nanti diikuti saja review kritis ini sering kita lakukan sadar atau tidak sadar intinya secara sistematis dan mengevaluasi sebuah karya ilmiah dan non-ilmiah jadi bisa critical review ini bisa dilakukan untuk karya ilmiah seperti artikel lagi atau non-ilmiah seperti film itu kan biasanya ada review kritis terhadap sebuah karya sastra yang meliputi kelebihan dan kekurangannya jadi tidak hanya lebihnya saja tapi juga karena kritis karena kritis itu kan evaluasi sifatnya nanti sudah levelnya evaluasi refleksi menghubungkan makanya tidak hanya lemnya saja tapi juga hal-hal yang menjadi kekurangan dari karya tersebut nah hal ini bisa dilakukan pada buku artikel jurnal atau film apa yang diharapkan kita membaca dengan sangat hati-hati karya tersebut jika menjumpai istilah atau konsep yang asing dari karya tersebut maka disarankan untuk menjadi sumber informasi lainnya untuk memperkuat review jadi di dalam review itu adik-adik juga mencantumkan bahkan yang digunakan untuk memperkuat analisa tentang kelebihan dan kekurangan jadi tidak hanya bersifat personal karena ini karya ilmiah ya dalam hal ini nah apa yang harus disusun dalam review-review saya sudah memetakkan disini pendahuluan satu paragraf ya pendahuluan itu terdiri dari satu paragraf isinya ini satu paragrafnya 130 150 ya 150 kata lalu nah 150 kata itu jumlah yang ideal ya dia tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek itu secara teknis dalam menulis itu harus diperhatikan hal-hal kok kaku banget atau kok segitu karena paragraf yang ideal itu segitu ya kadang kita menghasilkan paragraf terlalu panjang 250 kata satu paragraf jadi menulis 150 itu lebih sulit daripada menulis 250 kata nanti menulis apapun itu satu paragraf standarnya 130 sampai 150 enak jadi benar-benar menyusun segala sesuatunya secara sistematis dan terpenuhi nah dalam paragraf pertama pendahuluan itu kan ada ini poin-poin yang harus dituliskan disini ya sebutkan judul nama penulis dan waktu publikasi identifikasi ide pokok dari artikel kalimat tesis dari penulis itu kan berarti kalimat tesisnya apa kemudian nyatakan kalimat tesis atau itu pokok tentang artikel tersebut ini punya kita suara kita artikel berjudul ini kan bla 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 oleh bla 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 merupakan tulisan yang inspiratif karena penulis bla 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 penulis ini penulis artikel bukan kita sebagai preview atau pilihannya B bukan sesuatu yang tapi ini contoh kamu bisa meredaksikan sesuai dengan dayamu yang jelas harus ada kalimat tesis atau ide pokok yang mencakup opinimu tesis yang baik itu kan kalimat tesis atau kalimat ide pokok yang baik itu kan harus ada opini kita ini kan opini kita tulisan yang inspiratif menjadi langkah yang revolusioner itu opini kita jadi menuliskan kalimat tesis atau ide pokok itu berupa fakta kalau ini kan fakta artikel berjudul A itu fakta oleh B fakta baru disini ada opininya nah opini itu bisa dijelaskan mengapa inspiratif mengapa revolusioner kalau fakta itu sudah mati gaya fakta itu tetapnya nanti untuk mensupport ya menulis apapun perlu diingat nanti kalau menulis tesis kan berparagraf itu setiap paragraf harus ada ide pokok ini di benda huluan Ada lima paragraf berikutnya adalah ini. Lima paragraf berikutnya. Pertama, secara singkat dan padat menulis inti sari dari artikel tersebut. Singkasan meliputi siapa, apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anda dapat menggunakan ekspresi sebagai berikut. Artikel ini tentang, penelitian ini tentang penulis berargumentasi bahwa dan utama artikel ini, penulis menyimpulkan bahwa. Jadi ini murni fakta-fakta yang ada di dalam artikel tersebut. Itu ringkasan, karena bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan kan Anda sudah bisa masukkan opini. Karena ringkasan itu sesuai teksnya. Tidak menambahi opini kita atau evaluasi kita belum. Hanya merengkas saja. Itu lima paragraf. Kemudian analisis. Di sinilah posisi kita untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan poin-poin yang menarik dari artikel tersebut. Atau poin-poin yang lemah dari artikel tersebut. Itu jumlahnya tujuh paragraf. Secara kritis Anda bisa menuliskan aspek yang Anda atau tidak suka tentang artikel tersebut. Aspek yang menjadi kekuatan atau kelemahan dari artikel tersebut. Oh, dia lemah di teori tentang ini. Dia membahas teori atau metode ini, tapi dia tidak membahas metode ini secara detail. Itu kan kritis. Kemudian jelaskan poin tadi dengan memaham contoh. Kemudian ases, nilai. Apakah penulis telah mencapai tuanya. Analisis bisa berupa opini. Artikel ini fokus atau dapat dipahami atau persuasif atau jelas atau informatif atau tidak jelas atau menyesatkan atau memungkankan. Artikel ini orisinil, mengakumkan, menarik, ditulis dengan arti. Artikel ini tepat sasaran. Artikel ini dileman dengan cara yang sangat tepat. Terus sekali lagi opini. Dianalisis, diakhiri dengan. Di analisis ini adik-adik bisa memasukkan sumber-sumber bacaan yang lain untuk memperkuat kritiknya tadi. Dan mengeritik artikel ini, metode-nya tidak selesai. Apa dasarnya? Harus dibuktikan dengan bukti objektif. Diakhiri dengan kesimpulan satu paragraf. Nah ini poin-poin yang harus ada dalam kesimpulan. Satu, dua, tiga. Nyatakan ulang. Kalimat tesis, kemudian rekasan. Yang terakhir, masukkan pikiran akhirmu. Di sini. Jadi kesimpulan yang baik itu Pernyatakan ulang. Poin-poin yang dibahas. Lalu, 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 ini. Menyatakan pikiran akhir kita. Menyatakan pikiran akhir tentang artikel tersebut. Oke. Oke, ada pertanyaan. Ini perlu diingat. Jadi, criticalism memang fun. Critical review itu fun. Tetapi, ini menjadi ruang untuk mengatakan apa yang Anda pikirkan tentang artikel tersebut. Dan juga, Anda harus backup opini dan argumenmu dengan sumber lain. Jadi, Anda harus mencari sumber rujukan matik. Yang nanti dituliskan di daftar usaha. Ya, silakan. Anda masih belum paham maksud kalimat tesis, kemana saya? Mas Tata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalimat tesis, kalau dalam pelajaran menulis, kita kembali ke pelajaran menulis. Pelajaran kitabah. Dalam pelajaran kitabah itu kan kiri-kiri paragraf yang baik adalah memilih 3 unsur. Kalimat tesis, kalimat pendukung, dan kalimat kesimpulan. Itu paragraf yang baik. Kan paragraf itu apa? Kumpulan kalimat kan ya? Paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang ditusun menjadi sebuah tulisan yang relevan yang menjelaskan yang menjelaskan satu ide pokok. Satu paragraf, satu ide pokok atau satu paragraf, satu kalimat tesis. Jadi, di awal paragraf itu kita mulai saja dengan kalimat tesis tadi atau ide pokok itu lebih mudah. Contohnya, Anda ingin menjelaskan sebuah artikel tadi. Ini contoh menuliskan tesis yang baik. Artikel berjudul A oleh B merupakan tulisan yang inspiratif. Ini, ide pokok itu di sini. Anda sudah memberikan penilaian atau opini terhadap artikel tersebut. Kalimat tesis itu harus ada opininya, Mas. Kalimat menjadi dasar untuk kalimat-kalimat berikutnya. Contohnya, contoh kecil, Uwin saja. Anda ingin menulis Uwin, pertamanya sudah Uwin berada di Jalan Bezayana nomor 50. Atau Uwin berada di daerah Jumrejo. Itu ide pokok yang baik atau tidak? Tidak. Tidak. Ada langsung fakta. Karena fakta. Fakta itu tidak bisa dijelaskan. Dan fakta itu sangat objektif. Semua orang akan mengatakan yes dengan fakta. Berbeda kalau Anda mengawali paragraf dengan kalimat Uwin termasuk salah satu perguruan tinggi Islam yang unggul. Bagaimana opini-nya? Unggul. Unggul. Itulah contoh kalimat teses yang baik. Anda akan menjelaskan kenapa unggul. Unggulnya dimana itu maksudnya. Itu ya Mas Asbarin ya. Kalimat teses itu adalah kalimat inti atau kalimat yang mengandung ide pokok dari sebuah topik. Nanti kalau nulis teses juga itu. Pokoknya satu paragraf itu diingat-ingat. Wah itu enak itu. Ini kan seperti jadi ketika kita mengawali dengan ide pokok itu supaya baik jalannya. Seperti Pak Kusir itu ya. Jadi dengan ide pokok itu supaya baik jalannya supaya proses menulis jadi lancar. Kalau enggak gitu soulet. Menulis itu proses bolak-balik. Kita bisa menjelaskan dengan hal-hal itu dulu supaya mudah. Kadang kan enggak jelas ide pokoknya apa, kalimat pendukungnya apa, kesimpulannya kemana. Itu bahaya. Jadi mulet-li nanti. Inginnya kan kita sistematik. Oke. Lanjut. nanti saya share ini template-nya. Jadi nanti ada berapa kata berani. Satu enam enam tambah tujuh berapa? Tiga belas ya. Tiga belas selalu ditambah satu. Ada empat belas paragraf dikali seratus lima kata. Itulah yang akan anda hasilkan. Berapa kata bela? empat belas kali seratus empat berapa nih? Ya, dua ribu seratus oke lah. Dua ribu seratus kata. Latihan. Menulis kalau artikel anda mau submit artikel itu rata-rata empat ribu kata. Mulai pendahuluan sampai kesimpulan. oke. Jadi itu jika tidak pertanyaan anda lanjutkan. Kalau untuk kalimat teksis itu bisa dikatakan juga seperti shocking word atau disana nanti boleh berupa negatif atau positif seperti itu atau harus positif saja. Oke. Kalimat teksis karena isinya opini karena opini itu subjektif ya karena subjektif berarti terkait dengan penilaian kita bisa negatif bisa positif jadi artikel yang saya baca memilih poin-poin yang lemah itu kan sudah negatif boleh jadi opini itu like like you suka-suka kamu bahasa jenisnya like like you karena siwanya subjektif subjektif lalu berdasarkan personal point view berdasarkan cara pandang masing-masing cara pandang dan kita melihat satu hal itu bisa berbeda itu tidak bisa kita paksakan ya super jadi boleh ya Hasan boleh itu tadi contohnya memang adanya positif ya jadi kamu bisa membuat nada yang sesuai dengan opinimu tadi itulah makanya kalimat tesis itu sangat mempengaruhi isi atau mempengaruhi kalimat-kalimat kebetulan ini memang nadanya positif tulisan yang inspiratif menjadi langkah revolusioner dalam dunia pengajaran karena bisa Anda mengatakan artikel tentang A oleh B menjadi apa menjadi gambaran yang ironis terhadap sebuah pendidikan atau menjadi atau menunjukkan menunjukkan kondisi bahwa online learning yang dianggap sebagai solusi ternyata menjadi sebuah malapetaka nah kayak gitu kan nah hal-hal seperti itu yang harus ada di dalam kalimat tesis jadi tergantung reviewernya jadi Anda menjadi reviewer kan selama membaca dengan sangat hati-atih kamu bisa memberikan reviewmu baik itu 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 teknik menulis apapun jadi melakukan penelitian kan juga diawali dengan tesis tadi apa sih tesismu saya tertarik untuk meneliti online learning apanya saya mau melihat sisi positifnya silahkan saya mau melihat dampak negatifnya bu jadi saya melihat bahwa online learning yang bisa menjadi solusi ternyata justru menjadi malapetaka bagi siswa dan orang tua mungkin ya itu kan jadi melihat sesuatu bisa berdasarkan opinian memang terus dari situ lalu Anda bisa menjelaskan karena opini itu sifatnya explainable beda dengan fakta fakta itu unexplainable karena berdasarkan realita dan berdasarkan general atau kebenaran umum fakta digunakan kapan digunakan untuk mensupport opini dan argumen dan argumen argumen ya ya kita kembali ke pelajaran kitabah dengan S1 kalau sudah menulis jangan lupa paling aman itu saya sendiri pola pikirnya masih seperti itu masih kadang linear lihat oke para kerasa saya dengan kalimat tesis kemudian didukung dengan kalimat yang ada faktanya terus saya simpul itu wena satu para kerasa nyambung yang penting para kerasa atau kalimat itu harus nyambung koheren oke lanjut ada lagi insyaallah sambung sazah sambung pak sazah cinta ya monggo safrul fajri tadi kan di poin terakhir boleh lihat maaf kan tadi kita harus di backup sama dikel lainnya yang dibawahnya dikitu 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 maksud di backup apakah kita poin-poin harus mengkomparasikan susah jadi apakah kita harus membandingkan antara artikel yang menjadi backup kita dengan artikel yang kita review jadi saya tidak membandingkan karena ketika posisi kita di analisis ini nah ini yang backupnya kita butuhkan disini ketika Safri mengatakan artikel ini secara metodologi masih banyak kelemahan gitu kan ya karena mungkin artikel menggunakan studi kasus artikel ini masih banyak kelemahan dalam pemilihan partisipan dalam penelitian kualitatif pemilihan partisipan itu harus secara hati-hati ditentukan tidak random artikel ini memilih partisipannya secara random itu kan kuantitatif nah Safri tidak sesuai dengan mekanisme studi kasus seperti dikatakan oleh ini tahun 2020 sebuah studi kasus yang baik itu harus melampaui beberapa prosedur itu loh mas artinya jadi ketika kamu sudah menilai kelemahan dari metode yang digunakan dalam artikel itu kamu butuh backup termasuk juga menilai kelemahan artikel ini memiliki metode sesuai metode yang digunakan sangat detail dia menggunakan langkah-langkah yang dipertimbangkan dengan sangat hati-hati instrumennya juga sangat jelas karena mengumpulkan datanya sudah sangat rapi dengan berapa instrumen yang sesuai nah hal ini juga seperti yang disampaikan dalam artikel siapa dengan metode kualitatif itu memiliki ciri-ciri ini jadi itu jadi backupnya bukan membandingkan dari awal biasanya backupnya akan muncul di sini di analisis berarti sebagai solusi kelemahannya gitu ya ya bukan solusi artinya memperkuat kamu mengatakan lemah di metodologi apa buktinya gitu kan kamu mengatakan kuat di metodologi buktinya juga karena ketika merivis kita mulai dari awal ya mulai pendahuluan dari artikel itu kajian pustakanya itu genya sampai hasil dan pembahasannya sampai kesimpulan pun akan anda yang paling banyak nanti melibatkan sumber lain di sini di analisis oke itu ya kalau memang dirasa sudah cukup saya akhiri dan nanti dikumpulkan seminggu lagi langsung ke asbarin nanti akan dijadikan satu file mas ya asbarin halo masih di sini baik sudah nanti kami beri ke asbarin oh ya oh ini masih di sini tapi tidak ya ini ya asbarin nanti dikumpulkan satu file ya nah hanya siap hanya siap siap oke setelah ini saat lagi saya kirim template-nya happy reviewing dan ini penumpukan pertemuan terakhir ya saya kira banyak ya insyaallah banyak poin yang bisa dipelajari dari mata kuliah kita dan juga interaksi kita selama setengah semester ini nanti dilanjut dengan Ustadz Budana intinya semoga ada poin-poin yang bisa dijadikan apa ya dijadikan sumber inspirasi atau poin untuk melakukan sesuatu itu penting ya jadi tujuan atau nilai itu kan bagus ya yang paling penting adik-adik juga mengalami proses interaksi semoga interaksi ini bermakna dan bermanfaat itu paling penting selamat menjalankan ibadah puasa dan saya tunggu minggu depan hasil review-nya dengan enjoy dengan happy itu penting sesaat lagi kita kirim template-nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh semua kerja datanya di technique berada seti merm Igor musk selan